Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit terus berupaya mengantisipasi kenaikan angka kasus COVID-19, yaitu dengan membuka pendaftaran relawan dan tenaga medis untuk membantu pelayanan dan penanganan pasien COVID-19. Pendaftaran relawan dan tenaga medis untuk penanganan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Murjani Sampit dibuka untuk umum tidak hanya bagi warga Kota Waringin Timur, kualifikasi yang dibutuhkan adalah administrasi, tenaga perawat, serta dokter. Saat ini ada sebanyak 142 tenaga kesehatan dan 32 dokter yang dipersiapkan untuk penanganan pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit. Jumlah tersebut dianggap kurang mencukupi mengingat angka kasus COVID-19 di Kota Waringin Timur terus meningkat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis secara intensif di rumah sakit. Pelaksana Tugas Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit Sutrisno menjelaskan penambahan tenaga kesehatan melalui perekrutan relawan bertujuan agar para tenaga kesehatan bisa bekerja secara optimal dalam penanganan pasien COVID-19. Gini ya, karena kita ada yang di Jepang, ada yang untuk backing, ada yang off. Off itu istirahat. Jadi itu harapannya kita itu. Kemudian yang off ini kita periksa antigennya dan sebagainya. Supaya kalau sakit, ya langsung kita isomankan. Jadi gitu. Jadi kita selalu periksa supaya jangan sampai mereka terpapar. Karena faktor kelalahan tadi. Sementara itu Bupati Kota Waringi Timur Haliki Nor menyebut rekrutmen, relawan, dan tenaga medis tersebut juga sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya pasien COVID-19 di rumah sakit. Memang kalau kita paksakan yang ada itu bisa saja sebenarnya. Tapi kita akan menambah sekitian banyak tenaganya semakin bagus itu. Artinya pelayanan kepada pasien itu lebih baik lagi. Kan kita meningkatkan pelayanan ini tujuannya. Gedungnya bagus, pelayanannya harus lebih bagus. Itu orangnya resiko kelelahan bagi keadaan. Ya, itu juga. Itu kalau memang tenaga yang ada kan ya capek. Jadi kalau ada, bisa bergantian. Kayaknya tenaganya kita tetap sehat, tetap terima. Itu yang kita jaga. Jangan sampai tenaganya kita ambruk. Mereka akan datang ke depan kita. Saat ini pihak rumah sakit tengah menghitung kebutuhan relawan dan tenaga medis yang dibutuhkan. Untuk dokter diperkirakan tiga orang, sedangkan tenaga medis serta administrasi diperkirakan dibutuhkan sebanyak puluhan orang. Para relawan dan tenaga kesehatan tersebut akan mendapat insentif setiap bulannya. Mulai dari 7 juta rupiah untuk tenaga perawat hingga 15 juta rupiah untuk dokter. Dari Sampit, Keupatan Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News, melaporkan.